Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Eman Sulaiman Ini buah yang menarik bagi kami khususnya hari ini sedang tren kita Berbicara tentang radikalisme agama dan kebangsaan Sekarang ini pesan tren kadang dituduh sebagai sarang regenerasi radikalisme Sekolah-sekolah perguruan tinggi agama Islam juga kadang dituduh sebagai pabrik radikalisme Nah ini mohon bu ya barangkali tanggapannya seperti apa Apakah sesungguhnya agama bisa menjadi sumber radikalisme dan bagaimana pandangan bu ya Terima kasih Saya mah kalau ada saya tidak yakin ya Kalau ada orang mengatakan pesan tren sebagai sarang radikalisme Ya mah itu orang ngomong tambang anggur aja Malah saya mengatakan bahwa pesan tren inilah yang membangun nasionalisme kita Sebab pesan tren dari dulu Radikalisme kan baru sekarang nih Dulu waktu zaman saya gak ada urusan gitu Pesan tren damai-damai aja Gak ada Kan begitu Ya saya kira mungkin karena pesan tren ini kelompoknya nah diin Yang tipenya itu tipe tradisional Itu tidak pernah mengkonfrontir dengan budaya lokal Ya kan gitu Nah jadi ya persoalannya kembali bahwa Nasionalisme dengan agama ini bisa menyatu gak Ya saya kira ya memang Menyatu dan harus kita satukan Gak bisa dikita-kita Apa namanya dikonfrontir bahwa Agama bertentangan dengan nasionalisme Sebagaimanapun juga Nyuhbul watan bin al-iman bahwa cinta tanah air Bagi ada Bukan bagian ya Bukan sebagian Cinta tanah air itu adalah manifestasi dari keimanan Jadi mana mungkin orang beriman kalau tidak mencinta tanah air Jadi gimana lagi Ya begini Ini saya pernah ngajir di Jagapura Memang saya tampilkan dalil-dalil Kelompok moderat Dalil-dalil aruan Kelompok radikal Semuanya ada dalilnya Di penghujungnya saya katakan Bahwa pemahaman radikal ini adalah kembali karena misinterpretation sesungguhnya Salah tafsir sesungguhnya Oke Dalil yang mengatakan Islam radikal Yaitu Islam yang Sepertinya memaksakan Ideologinya Memaksakan agamanya Orang harus beragama Islam Kan gitu Itu sabda Rasulullah Yang berbunyi Yang artinya Aku diperintahkan untuk memerangi manusia Sampai mereka Sampai mereka menyaksikan Tidak ada Tuhan Tidak ada berapa manusia di dunia sekarang nih Jadi kita akan memerangi 8 miliar manusia Sampai mereka jadi beragama Islam semuanya Dan mendirikan solat Dan membayar zakat Itu maknanya Eh ini Bagian orang Arab yang memusuhi kanjeng Nabi Yang diperangi itu orang yang memusuhi kanjeng Nabi Kalau yang mereka beragama lain Tapi damai bersedamping Gak ada masalah itu Masuk akan gak Jadi itu Al-Qul Wa'uridabihil Khas Lafad umum Tapi yang dimaksudnya Khusus Begin aja dah Saya berangkat haji Keinginan saya pulang haji rumah sudah rapih Jadi saya titip sama tukang Cat Ini duit Sekian juta Ini beli 15 galon Tolong cat rumah saya Oke Kira-kira saya pulang rumah sudah selesai dicat Tolong cat rumah saya Oke Saya berangkat haji Begitu pulang Alhamdulillah Genteng dicat Kaca dicat Lantai dicat semuanya Saya bilang Kesinting kamu nih Mas ya Kan laki bilang rumah Rumah kan dari genteng sampai lantai Rumah semua-rumah semuanya Jendela juga kan rumah juga kan Iya Kamu bener Rumah itu seluruhannya Tapi tertampak dulu kamu ya Maksudnya rumah itu Temboknya saja Bukan genteng-gentengnya juga Nah Ini sama Umir itu An-Uqotlin itu bukan seluruh manusia Sebagian manusia siapa Yang memusuhi kanjeng Nabi Nabi itu dalam peperangannya adalah Sifatnya defensif Bukan ofensif Dia membela diri Bukan agresif Bukan Ini perlu jatuh Nah kalau orang-orang yang Apa namanya Beragama Yahudi Nasroni Yang hidup damai Berdampingan Gak ada masalah Nabi juga bikin negara Di Madinah juga bersama-sama Kok Bersama-sama dengan orang Yahudi Bersama-sama dengan Orang Apa Orang Nasroni Bersama orang Mushrikin juga Fakta Madinah itu kan Misak Majinah kan Ditangani bersama-sama Seperti lahirnya negara Indonesia ini Semua agama yang ada Bersama-sama mendirikan Negara Indonesia Ya negeri ini bukan milik orang Jawa Bukan milik orang Islam Bukan milik seluruh bangsa Indonesia Itu saja kok Masa memaksa orang Eh Allah sendiri Tidak pernah menginginkan Bahwa orang sealam dunia Masuk Islam semua Tidak Saya mau nanya Yang bikin agama Yahudi Sapa Agama Nasroni Hindu Buddha Wiwitan Yang bikin orang Sunda Sapa Yang bikin Belanda Kenapa dibikin beda-beda Wajaknakum syu'ubah Wa qabailah Wa min ayati istilafu alwanikum Beda kulit Itu adalah Ayat-ayat Bukti-bukti Kebesaran Allah Wa al-sinatikum Dan bahasa berbeda-beda Sengaja dibikin Bahasa berbeda Warna berbeda Warna berbeda Suku berbeda Biar apa Biar rame Dimana lagi Dikasih enak Kok gak mau sih Kalau masuk kebun binatang Di dalamnya kunyuk semua Hebat gak Kebun apa namanya Ini bertentangan dengan Hukum alam Undang-undang Sunat Allah Diberlaku seperti itu Kalau Allah berkenak Bisa Dibuat kamu satu agama Umat Allah Satu agama Setelah satu agama Nanti akan berbeda lagi Jadi jangan ngayal Tidak mungkin kita Ini sama Jadi persatuan itu Bukan harus sama Sebatas kita saling menghargai Adanya perbedaan Itu sudah selesai kok Gak mungkin dong Ya memang kalau Jangan berharap Allah sendiri bisa Gak nyambat kamu lagi Kau bisa Jadi Jadi Islam Semua Umpak manya Agama semua Dibunuhin Semua Tinggal agama Nanti berbeda lagi Enggak Jadi orang yang ingin Membangun persatuan Berdasarkan Pikiran harus Sama agamanya Sama saja dengan Menggambar Di atas air Tidak akan Terbentuk Ya sudah Jadi kita untuk Membangun Negeri ini Ya jangan Memaksakan Agamanya harus Satu Biarkan saja Mereka berbeda-beda Terus Gimana Kalau Iya Begitu Sekarang Umat Islam Dalam Keadaan Posisi Paling rendah Di dunia ini Ya Pak Di umat Islam ini Empat puluh Persen Butauru Bikin silet Aja gak bisa Makanannya Dari seberang Lautan Betul gak Bayarnya Dadak utang Terus Sok sombong Ingin menjadi Memimpin dunia Dari mana Awalnya Iya kan Nah Tetapi Islam dalam Keadaan Posisi yang Sangat lemah Ya sudah Melarat Sudah bodoh Ya kan Perang-perang Terus Supaya Jangan Dihancurkan Oleh Musuh-musuhnya Agama Islam Juga Dibela Oleh Allah Biar Melarat Biar bodoh Juga Dibela Bisa hidup Dikasih Petrodolar Dikasih Minyak Dari Mulai Maroko Al-Jazair Libya Ya kan Nyebaran Kecat Gak ada Mesir Sampai Syria Sampai Irak Kuwait Semua Begitu Sampai ke Apa namanya Negara yang Non-Muslim Gak ada Indonesia Ada Filipina Gak ada Apa itu Kebetulan Ya Enggak Itulah Makanya Jadi Yang namanya Berdakwa itu Bukan memaksa Orang masuk Islam Berdakwa itu Buktikan dengan Perbuatanmu Sendiri Itu aja Kok Gimana lagi Gak mungkin Agama bisa dipaksakan Kok Nah ini Saya kira mungkin Seperti itu Ya Ini memang Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa